Assalamualaikum Yuk bikin olahan tahu dan mie yang enak banget Bisa dijadiin ide jualan atau cemilan di rumah ya Langsung aja disini aku udah siapin tahu putih Tahunya kita potong dulu Disini aku potong menjadi 2 bagian Setelah itu kita potong kembali ya Menjadi 4 bagian seperti ini Oke jadi setelah itu langsung aja kita goreng tahunya Ini kita goreng sampai benar-benar garing Kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu Kalau udah dingin langsung aja kita ambil tahunya Terus kita belah bagian tengahnya seperti ini Setelah itu tinggal kita balik ya Lakukan sampai semuanya selesai Disini aku udah siapin 2 keping mie kuning Jadi minyak kita rebus terlebih dahulu Kalau udah lentur kayak gini Langsung aja kita angkat terlebih dahulu Lalu kita tiriskan ya Setelah itu potong-potong daun bawang sebanyak 3 batang Kalau udah disini aku udah masukin mie kuningnya ke dalam wadah Lalu kita potong-potong dulu menggunakan gunting seperti ini Biar gak terlalu panjang pas nanti kita masukin ketahu Setelah itu masukkan 1 butir telur Seperempat sendok makan garam Seperempat sendok makan merica bubuk Dan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Lalu masukkan juga 5 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Kalau udah tinggal kita aduk aja Sampai semuanya tercampur rata Kalau udah seperti ini Langsung kita masukin daun bawang Kalau suka pedas bisa juga ditambahin irisan cabai rawit merah ya Aduk kembali sampai tercampur rata Oke jadi setelah itu langsung aja kita ambil tahu yang sudah dibalik tadi Lalu kita masukin adonan mie-nya seperti ini Jika sudah bisa langsung kita goreng di minyak panas ya Kalau teksturnya sudah garing seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Oke dan ini adalah tahu walik mie yang udah jadi Enak banget kalau kita cocolin sama sawo sambal seperti ini Tahu walik mie ini tuh cocok banget dijadiin ide usaha atau cemilan di rumah ya Oke cukup sekian video aku kali ini Selamat mencoba Dan ya bye-bye